Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar Saya membuat tutorial lagi tentang SKP tahun 2022 Yang dibuat berdasarkan permainan PAN-RP nomor 6 tahun 2022 Dimana BKN sudah merilis aplikasi yang dapat dikejarkan secara online Dengan alamat kinerja.bkn.go.id Saya akan menjelaskan bagaimana peran pimpinan Dalam ini saya contohkan kepala sekolah Peran pimpinan terhadap SKP yang dibuat oleh bawahan Ada dua hal yang harus dilakukan oleh pimpinan Pertama adalah menyetujui SKP yang telah dibuat oleh bawahan Dan melakukan penilaian terhadap SKP yang telah dibuat oleh bawahan Nanti saya perhatikan bagaimana cara pimpinan dalam hal ini adalah kepala sekolah Menyetujui SKP yang telah dibuat oleh bawahan Untuk menyetujui SKP yang telah dibuat oleh bawahan Kita tinggal klik SKP bawahan Klik saja Kemudian kita pilih Bawahan kita yang akan kita setujui Misalkan Saya mau menyetujui Nama yang paling atas Maka klik saja detail Kemudian edit status Nah disini ada beberapa status Ada draft, ada pengajuan, ada persetujuan Nah dalam hal ini contohnya ini sudah Disetujui Kalau SKP itu belum disetujui Maka statusnya adalah pengajuan Maka tinggal kita klik saja persetujuan Kemudian kita klik OK Ya maka otomatis statusnya menjadi persetujuan Perhatikan yang sebelah kiri atas Nah Andaikan nanti SKP yang sudah diajukan itu Menurut pandangan kepala sekolah masih perlu perbaikan Atau dalam kata lain ditolak Maka kita tinggal menolak saja Klik edit status Kemudian disini klik draft Ya Klik draft Kemudian disini kasih keterangan Misalkan Perbaiki Kemudian baru di klik OK Maka Setelah di klik OK Maka status berubah menjadi draft lagi Setelah menjadi draft Maka di edit lagi oleh Bawahan kita Setelah itu Di edit Kemudian diajukan lagi Untuk mendapatkan persetujuan Setelah itu kita setujui Kalau memang dianggap sudah benar Nah Bagaimana sekarang peran kepala sekolah Untuk menilai bawahan Klik saja SKP Kemudian klik penilaian Nah Untuk SKP 2022 Kita hanya menilai yang bagian akhir Kemudian klik Pemantauan dan evaluasi Kemudian klik Scroll ke bawah Kemudian klik penilaian bawahan Nah kebetulan ini sudah Hampir semua usaha nilai Ada Dua buah Sedua orang guru Yang belum usaha nilai Misalkan yang ini Mau usaha nilai Kemudian Periksa Apakah sudah ada Bukti dukung Dan realisasi Perhatikan di sini Bukti dukung Ada laporan PKG Realisasinya adalah Satu laporan Berdasarkan PKG Untuk yang kualitas Bukti dukungnya juga Laporan PKG Realisasinya adalah 85,71% Berdasarkan laporan PKG Sampai dengan Mengikuti Diklat fungsional Bukti dukungnya adalah Dokumen pelatihan Surat tugas Sertifikat dan laporan Kemudian Realisasinya adalah Sertifikat Setelah kita Pandang Bukti dukung Dan realisasi Sudah lengkap Maka kita Lakukan Penilaian Sebelum kita Memberikan penilaian Kita bisa Memberikan feedback Caranya Pada Kolom feedback Klik Tambah Kemudian Kita tulis Kata-kata Atau juga Cukup dengan Memberikan Tanda jempol Kemudian Ini kita Berikan Tanda jempol Semua Setiap Aspek Setelah Kita Berikan Tanda jempol Kemudian Kita Scroll Ke bawah Kita Berikan Penilaian Klik Ubah Di sini Ada Tiga Pilihan Di bawah Ekspektasi Sesuai Ekspektasi Atau Di atas Ekspektasi Misalkan Kita pilih Sesuai Ekspektasi Kemudian Klik OK Berikutnya Ini juga Bisa kita Berikan feedback Untuk yang Berilaku Kerja Setelah kita Berikan feedback Kita Selanjutnya Memberikan Penilaian Apakah Apakah Di atas Espektasi Di bawah Atau Sesuai Ekspektasi Klik saja Ubah Kemudian Dipilih Apakah Di bawah Sesuai Apakah Di atas Misal kita pilih Sesuai Ekspektasi Kemudian klik OK Nah Setelah itu Selesailah Kita Melakukan Penilaian Oke Saya ulang Tugas Kepala Sekolah Itu ada Dua Yaitu Menyujui SKP Bawahan Dengan klik SKP Bawahan Dan Melakukan Penilaian Dengan klik Menu Penilaian Oke Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh